Pedihnya jalan berduri, terus melangkah, tiada genta, sakitnya jiwaku meniti. Karena takkan pernah aku mengalah kecewa, biar gelidah padai mengandang, tak terhapus periciwa. Ku berserah, teguh berdiri, dan terus bermimpi. Biar nama tak mengapa, biar sakitku melangkah, takkan pernah aku mengalah. Mumin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik, akhlaknya di antara mereka. Saya nampak. Nampak sedikit saja. Faham semua? Baiklah. Okey, semua dah tulis soalan itu. Boleh pas kat saya. Terima kasih. Ini soalan-soalan yang saya dah dapat, saya nak baca. Ini soalan ini agak menjabah. Saya minta maaf sikit. Sebab rasanya selama saya baca ramah, saya tak pernah dapat soalan yang macam ini. Okey, boleh saya tanya, yang mana satu Ustri? Saya Ustaz. Okey, baiklah. Betulkah awak nak saya baca soalan ini? Betul. Silakan. Sebelum itu saya nak tanya, siapa Hazikah? Dekat sini Ustaz. Okey, awak Hazikah. Saya minta maaf, sebelum saya tanya soalan ini pada awak. Boleh? Boleh. Boleh. Hazikah, sudikah awak menjadi isteri yang halal untuk Ustri? Hazikah. Saya... Oh, tak apa tu. Mungkin dia malu pun nak cakap dengan Hazikah. Tak apa, tak apa. Kita maafkan dia. Nanti Ustri boleh dapatkan jawapan dia daripada Hazikah nanti. Ya? Baiklah, kita teruskan pada soalan yang ketiga. Terima kasih. Kenapa yang kau diam saja tadi tak jawab? Mak malu tahu. Semua orang tengok tadi. Mak, disebabkan semua orang tengoklah Zika tak nak main jawab saja, Mak. Nanti bila Zika ubah fikiran, Mak malu pula. Budak Ustri itu satu hal. Dah, dah, dah. Mak nak pergi jumpa mak cik dohan kau itu. Kau balik cepat dah nak ke mana-mana pula. Ya, Mak. Eh, kesalah Mak kau, ya? InsyaAllah. Kau tak payahlah layan si Ustri itu. Kau nak mulakan pula? Tak adalah. Masalahnya kau janganlah sebab muka dia handsome macam itu. Kau terus cair dengan dia. Ingat tahu. Jangan layan mamat itu. Hai Ustri. Hai. Segak malam ini. Kau ini ada saja nak puji aku malam-malam ini. Jadi aku nak cakap dengan Zika sekejap boleh? Boleh. Aku balik dulu. Kau hati-hati nanti. Jom. Jom. Sri. Maaflah, awak tak dapat jawapan yang awak nak. Awak sayang saya tak? Pastilah saya sayang awak. Aku tak sayang pula. Sayang tapi belum betul-betul untuk kita kahwin macam itu. Janganlah cakap macam itu. Lagipun saya tak nak terburu-buru. Dan saya nak fikir betul-betul. Awak faham kan? Ya sayang tapi kita bukannya sebulan-dua kenal. Saya tahu. Saya tahu itu. Tapi ada je orang yang di luar sana dah cinta bertahun-tahun. Kenal bertahun-tahun. Tapi bila kahwin macam itu, Kak. Tapi kita tak macam itu, kan? Aku tahu itu. Okeylah, jom saya hantar awak balik. Jom. Terima kasih. Mak. Balik dah? Baru saja. Apa yang kau pelan dengan si Yusri? Mana ada pelan, Mak. Mak. Tak tahulah Yusri itu. Mak tanyalah dia. Eh. Budak-budak sekarang ni ingat kahwin itu main-main ke? Kalau dah betul suka, masuk meminang. Jangan sampai memalukan keluarga. Zika tahu itu, Mak. Mak itu suka juga budak Yusri itu. Baik budaknya. Tapi kau itu kena hati-hati. Jangan nak buat tak senonoh. Alamak. Dia kawan baiklah. Mak pun tahu Zika macam ni, kan? Yalah itu. Takut usut pantang lepa. Mak, jangan risau. Zika takkan buat benda yang boleh memalukan Mak. Nak tengok, eh? Zika nak masuk. Mak nak kopi? Buat. Buat kemagi. Aku nak minum kat sini. Tengok bintang, ya? Zika, awak sayang saya, kan? Masih dah sayang-sayang awak. Kalau betul awak sayang saya, kenapa saya selalu nak marah? Yalah, awak tu ada je buat benda yang saya nak marah. Cuba kalau awak tak sakitkan hati saya. Adalah saya marah. Takkanlah tu pun susah nak faham. Kalau kita dah kahwin, aku macam mana? Kahwin? Kenapa? Awak tak nak kahwin dengan saya? Bukannya saya tak nak kena marah awak sendiri. Habis itu? Kenapa tak terima marah saya lagi? Sebenarnya ni kan kita kena fikir betul-betul tak boleh nak gusa. Kalau kita setahil pilih nanti macam mana? Tak menyesal. Salah pilih? Tak, tak adalah. Cuma kadang-kadang saya pun fikir. Kenapalah saya bercerita dengan awak? Awak cakap apa ni? Saya tak cukup bagus untuk awak ke? Awak nak cakap macam tu orang bagus tu. Yalah tu. Yalah. Tapi tak cukup bagus untuk dia jadi suami awak kan? Mesti. Itulah. Tak apa, saya faham. Dia laju pula hari ni. Gerak. Jom. Sayang. Agak-agak awak bila awak boleh beri jawapan kepada saya? Tak pastilah. Lagipun awak tak rasa macam cepat sangatkah kita nak kahwin? Tak adalah. Okeylah umur kita macam ni. Dah tu bilanya kita nak kahwin. Awak dah tunggu saya ni berjanggut dulu. Baru kita nak kahwin. Kenapa? Lagipun saya kan baru habis belajar. Kerja pun tak lagi. Saya naklah kerja, kumpul duit, bakti dekat mak saya yang selama dibesarkan saya. Saya faham. Tapi kan, selepas kita kahwin nanti, Encik Aminah tu dah macam mak saya sendiri dah. Dah jadi tanggungjawab saya. Takkanlah awak tak ingat apa yang Ustaz cakap semalam? Tak ingat? Ustaz tu cakap, perkahwinan ni bukan sahaja antara suami dan isteri tau. Tapi dia adalah sebuah ikatan antara dua keluarga. Ingat tak? Jomlah. Sayang, jom. Tengok bayang. Cerita apa? Saya pun tak tahu nak cerita apa. Awak rasa nak cerita apa? Saya tak kisah pun. Asalkan jangan cerita hantu. Alah, awak ni dah kenapa kan ada saya? Apa awak buat kat sini? Ya-ya je saya tunggu depan kisya tadi tau. Maaf ya. Saya nampak ni, diorang jual kandil. Saya tengoklah macam menarik je. Awak nak beli kandil ni? Nak letak dalam bilik. Okey. Alang-alang awak kat sini. Tolong pilihkan mana satu. Awak ni kan balik-balik saya yang kena pilih, saya yang kena keputusan. Kenapa nak marah-marah pula ni? Saya minta pendapat awak sebab saya hargai awak lah. Sekejap. Haa, saya rasa kan ini sesuai untuk awak. Cuba awak bawa ni. Saya rasa sesuai dengan awak. Hei, tak naklah apa awak ni. Dia tak penget. Dia tak balik. Saya tak sukalah bawa bawa saya ni. Awak ni kenapa? Daripada dulu sampai sekarang, awak tak pernah faham apa yang saya nak. Haa? Awak tak pernah nak cuba pun untuk faham. Saya dengan awak ni dah berapa lama? Haa? Takkan semua benda nak senang saya kena ajak? Awak dah berapa dulu sampai sekarang tak pernah nak letih jaga hati saya ni kan? Ya Allah. Tengah Tengah Tengah. Tengah Tengah Tengah. Tengah Tengah Tengah. Tengah Tengah. Silah Tengah. Pakat sedang mengenai mahali kawasan. Tengah Tengah. Tengah Tengah. Tengah Tengah. Kami mab Principle. Kenapa tak jual telefon itu? Nantilah. Siapa yang telefon? Zura. Entah kalau dia telefon, jawab je lah. Apalah, Mak. Kejap lagi. Maklul. Kalau kamu tak gembira ke, tak suka dia ke, putus je lah hubungan itu. Harul gembira saja, Mak. Cuma letih sikit. Rul. Kalau kamu nak putus, putus sekarang. Jangan sampai ada apa-apa kegiatan nanti. Mak, Harul nak kena naik bersiap sekejap nak jumpa member. Nanti kita borak lagi, ya? Jangan sampai jumpa. Kenapa tak angkat telefon? Maaf, saya mandi tadi. Kenapa tak beritahu dulu sebelum mandi? Tak adalah saya nak cari-cari. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya tahu. Saya tak cakap macam itu pun. Saya faham, sayang. Lagipun duit ini kan boleh bagi kesenangan kepada kita juga nanti. Ya, saya tahu. Tapi andai katalah saya ini betul-betul setuju nak kahwin dengan awak. Saya tak kisahlah nak hidup susah-senang dengan awak. Lagipun awak tahu kan? Kita ini bukan yang setiasa senang pun dalam hidup. Betul. Saya setuju dengan awak. Tapi saya naklah juga pergi senangkan kepada awak nanti. Kan? Jom. Awak seri apa ini? Tak. Saya pun nak tahu apa ini. Awak seri. Apa? Tak. Cuma buat tengok belakang ini. Sayang, tengok belakang ini. Ya, saya nampak. Okey, dia cakap apa? Dia cakap apa? Dia cakap I love you. I love you itu. Kita pecahkan belon, eh? Eh, tak payah. Awak tahu kan saya tak suka belon, kan? Saya pun suka awak. Yusri, tolonglah. Yusri, tak payahlah. Sekejap, 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 sekejap. Yusri. Ya, sayang, sekejap. Tak payahlah nak letupkan. Yusri. Allah, ya Allah. Allah, waakbar. Kekejutan. Yusri. Apa? Untuk awak. Tak apa. Pergi saya cakap dulu, ya? Awak pun tahu apa yang senang daripada awak. Dan saya sendiri pun dah tanya awak banyak kali dah. Jadi, boleh tak awak beritahu keputusan awak? Okey, macam inilah. Bagi saya masa tiga hari. Lepas itu, saya akan beritahu awak jawapan ini. Boleh? Lama sangatlah tiga hari. Okey, tiga hari. Tiga hari, ya? Ya. Janji. Janji. Tengoklah. Cantik tak? Tetapi awak lagi jatuh. Betul. Betul. Hai, sayang. Awak pergi mana? Saya keluar sekejap tadi. Keluar. Kenapa tak cakap dengan saya? Saya lupa. Awak jangan nak tipu saya. Awak curang dengan saya, kan? Eh, sumpah tak, sayang? Tak, sayang. Ya Allah, bukan itu maksud saya. Eh, ya, ya. Sekarang ini, saya tak nak dengar awak cakap. Awak tahu tak, saya penat hari-hari macam ini, saya nak gaduh dengan awak. Sampai saya tengok muka awak di pusat handphone. Sekarang ini, saya nak awak keluar daripada rumah saya. Keluar! Sayang, jangan macam ini. Keluar. Aduh, eh. Sayang. Eh. Sayang. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lazika. Datang sorang saja. Sorang saja, Mak senang. Mak sihat? Sihat, jika salam. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Eh, jom, kita masuk, kita pergi minum dulu. Tak apa, tak apa, tak apa. Saya minum dah di rumah tadi. Itu tadi, ini rumah Mak senang. Marilah kita minum. Tak apa lah, Mak Esa. Tak apa, tak apa. Ini Sor ada tak di dalam? Adalah di dapur itu. Nak jumpa Sor, kan? Sor! Oh, Sor! Ya, Azikah datang, ya! Apa Mak ini? Habis? Kalau aku cakap perempuan-perempuan, aku tak dengar pula aku manggil. Azikah, awal kau datang. Kenapa? Jomlah, kau ada benda nak tanya kau ni. Ha, okey. Mak, orang nak keluar dengan Azikah ajak. Eh? Ha, jom. Ha, ada apa tadi kau datang nak jumpa aku? Okey, so aku rasa aku dah sedia nak terima lamaran Yusri. Hah? Kenapa? Sebab aku cintakan dia. Eh, tapi kau tahu kan Yusri itu lelaki macam mana dulu. Hah? Halah, itu benda lepas yang penting dia dah berubah daripada dia kenal dengan aku. Eh, Encik Adik. Buaya takkan tukar kulit. Tahu? Maksud kau? Maksud aku, Yusri itu akan senang-senang saja nak berubah. Dia itu kan dulu playboy. Dia itu menunjuk orang lah, Su. Saya ingin takkan bertiup kalau pokok tak bergoyang. Saya balik saja berbatasan kau ni. Apa-apa je lah. Poin aku adalah, aku tak nak kau menyesal saja kalau aku kahwin dengan si Yusri itu nanti. Su, aku memang nak kahwin dengan dia. Ikut kau lah. Aku nak kau jadi penyapit aku. Apa-apa je lah. Terima kasih telah menonton. Encik, nak pesan apa? Sekejap, kan? Nantilah. Eh, sayang. Apa-apa kat sini? Saya datang sini nak jumpa awak lah. Elah, kenapa tak telefon dulu? Nak datang? Kalau saya telefon, nanti tak jadi. Dah kejutan. Ambil. Dah pada masa kejutan sekarang, eh? Belajar pun daripada awak. Okey, saya terkejut. So, ada apa ni? Sekarang waktu makan tengah hari kan? Saya lapar lah. Wah, kesiannya dia. Saya pun lapar jugalah, sayang. Jom, kita pergi makan, nak? Jom. Lepas tu pergi, sekejap. Saya letak file kejap, eh? Sayang, sekejap. Awak ada jawapan untuk saya ke? Saya cuba awak tanya balik soalan itu. Okey, Azikah. Sudi tahu awak jadi isteri saya. Sudi? Apa awak cakap? Sudi. Sudi? Okey, jumpa makan. Selamat. Selamat. Eh, apa awak buat kat sini? Zorah. Ah, sebenarnya... Saya nak jumpa awak. Awak ikut saya, kan? Saya nak cakap dengan awak sekejap. Nak cakap apa lagi? Kan saya dah cakap banyak kan yang saya tak nak tengok dengan awak lagi? Jangan macam ini. Eh, kejap je. Jangan sentuh saya. Sentuh saya. Saya jerit, Pak. Tapi dengarlah dulu apa yang saya nak cakap. Kalau tak, janganlah awak jangan ganggu saya. Boleh tak? Kau kejap, Zorah. Tolong! Tolong! Jangan jerit! Ada masalah apa, jirik? Tak ada apa-apa. Tapi kenapa dia menjerit? Tak tahu saya cuma borak saja tadi dengan dia. Dia memang jahat. Dia kacau saya. Awak lapor manajemen, eh? Awak nak ikut saya. Jumpa manajemen. Kenapa pula? Saya kenal dia. Tapi kenapa dia menjerit? Aduh. Saya cuma cakap saja dengan dia tadi. Jadi memang ganggu saya, cik. Repot sekarang. Okey, mari ikut saya, jom. Okey, tak apa-apa. Tak payah repot. Saya pergi. Awak ingat. Kalau ganggu saya dengan saya, saya repot polis. Cik nak ambil apa, ya? Terima kasih, Cik. Okey. Tidak ada perempuan. Tidak ada perempuan. Kalau guna pun jantai. Tidak ada perempuan. Terima kasih kerana menonton! Jom kita duduk luar. Sekejap lagi, Mak. Bangun! Helo? Ah, sayang! Ah, saya dah sampai ni. Depan rumah awak. Okey, selamat tinggal. Dah sampai buat awak. Pecah, eh? Jom. Wow, cantiknya awak. Terima kasih. Sama. Ready dah? Dah. Eh, apa ni? Ah, ni Mak suruh hantar kad ni dekat orang. Boleh kan? Boleh. Okey, jangan kita jalan dengan awak, eh? Jom. Jom! Let's go! Yang ni. Yang ni, sayang. Yang ni. Sekejap, eh. Satu. Lagi satu. Yang ni. Yang ni. Shhh. Okey, cukup? Cukuplah. Dua saja. Kita cuba. Okey, kita cuba, eh? Wow. Sekejap, Yang. Eh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat. Okey. Nanti ini, eh. Kak. Kita nak yang ni boleh? Ha. Bagi satu, Kak. Nanti masa majlis jangan lambatlah. Okey. Awak. Apa saja kat jantung? Takkan lambatlah. Tak adalah. Saya pesan saja. Awak tak ingat macam kawan sahaja tahun lepas itu? Ha. Kek tak sampai. Makan lilin saja. Awak nak macam itu? Kek lambat tak apa. Jangan pengantin saja tak sampai. Itu saja masalah. Baiklah. 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 Lepas kahwin nanti, awak duduk mana? Saya kat awak saja. Ikut saya? Apa mainkah ikut? Kan kita kahwin sama-sama. So, buatlah bukti sama-sama. Yalah, sayang. Nanti awak dah jumpa ke rumah nak duduk lepas kahwin nanti? Ha. Ada. Saya jumpa tiga buah rumah nanti kita tengok sama. Okey, Manjir. Okey, sayang. Okey, sayang. Nanti depan itu masuk kiri. Ha? Depan itu? Ha. Kiri kenapa? Yalah, kan Mak minta tolong hantar kat kahwin. Ada rumah bos lama Mak kat situ. Oh, okey, okey. Kiri ini? Ya. Okey. Okey. Jum. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh. Eh. Zika. Eh, ramanya tak jumpa awak. Syed. Alhamdulillah. Ada apa ni? Tak nak pergi kat kahwin. Eh. Dah nak kahwin dia. Ya Allah. Oh, hai. Punanlah saya nak buat. Nantu. Gurau je. Tak apa. Isri kenalkan ni Puan Ayati. Puan Ayati ni bekas sama bos Mak. Eh, bos apanya. Mak awak macam kawan saya lah. Ya, insya Allah. Jangan lupa datang tau. Insya Allah. Kalau tak ada apa-apa, kita orang balik dululah. Yalah. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum Tolonglah, tolong. Sila-jumput, jemput, jemput. Sila-jumput, sila-jumput. Duduk, sila-jumput. Sakro? Hei, kamu ni tak siap lagi ke? Apa yang lama sangat? Tengah bersiap kan, Mak? Cuma perempuan kalau bersiap. Cepatlah sikit. Kita jangan lambat tau nanti. Kalau Mak nak cepat, apa kata Mak pergi seorang? Sebenarnya Arun malas nak pergi. Hei, kamu jangan buat hal. Kamu dah bawa kereta tau. Yalah. Cepat sikit. Baju tak bergosot langsung. Sampai juga hajat kau, ya Minah? Ha? Anak kau si Zika berkahwin dengan Yusri? Betulah. Aku siang malam mendoakan supaya nak aku dapat suami yang baik. Dan aku sangat yakin Yusri ni adalah suami yang baik untuk anakku. Habis? Aku tak doa? Aku pun doa juga untuk si Zika tu. Yalah Zika yang suka kau baik. Kalau aku tak doa yang baik-baik kan. Sama juga kau. Aku doa kau pun panjang umur. Betulah. Rumah siapa ni Mak? Rumah kawan Mak. Fakaru ingat tak? Cik Minah yang dulu jadi pembantu rumah kat rumah kita tu. Orangnya lembut-lembut tu. Ingat? Ingat? Ini anak dia lah yang nak kahwin ni. Kamu ingat tak? Dulu masa kamu kecil-kecil kamu selalu main dengan dia. Alah. Mak dia selalu bawa dia pergi ofis ayah dulu. Aku ni doakanlah. Aku memang nak sangat anak aku kahwin dengan si Yusri. Aku pun nak. Hei. Hei. Apa tak boleh? Hei. Aku doa tak ada apa yang buruk tadi. Kenapa kau ni cakap macam ni? Hei. Tak lah. Sekarang aku redha. Kalau Allah nak ambil aku. Anak aku dah kahwin. Kan? Ini tengah majlis. Sonok-somok nak timang menantu. Engkau pula berdua dengan ayah bukan-bukan. Alah Encik Senah. Umur. Bila-bila masa nak cabut-cabut. Oh eh. Ada tetamu. Ya, ya. Jepat, cepat, cepat. Dahlah. Jom. Eh. 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 Apa muka masang ketat macam ni yang terjangkit kat orang? Senyum sikit. Mak boleh paksa Arun datang tapi Mak tak boleh paksa Arun buat-buat IP tau. Mak bukan suruh buat-buat. Senyumlah betul-betul. Janganlah buat perangai. Malu kat tuan rumah tau. Mak minta tolong sekali je. Boleh tak? Haa. Macam je lah. Haa. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum. Terima kasih lah datang Puan. Tahniah Kak Mina. Terima kasih. Eh. Ini... Fakarul tu? Ya, ya. Fakarul. Dah besar dahnya. Apa khabar Makcik? Baik, Alhamdulillah. Eh sila masuk boleh makan. Kami tengah tunggu-tunggu nanti lelaki sampai. Itulah masa kecil-kecil dulu. Diorang main selalu berdua. Ya kan, jodoh lah bila dah besar ni. Yelah jodohnya dah dengan orang lain-up macam mana. Terima kasih tau tumpuk saya. Eh. Mestilah takkan lupa. Sila, sila. Yelah. 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 Terima kasih. Yelah. Jadi... Yelah dah siap belum? Dah nak siap dah tukut Mak Mina. Kejap lah, saya pergi tengok dia. Ya. Kejap, kejap. Yelah. 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 Awak sudah ada jawatan tak? Sekejap. Tak ada pula. Tak ada pula. Tak ada apa dia ni? Dah pukul 12 dah. Terutama ada lagi tak yang tak datang? Adalah kot. Beberapa lagi yang tak sampai lagi. Jadi boleh tak kau tolong mesej dia sampai dia jawatan? Aku tahu mesti dia datang pun dia. Aku telefon dia terus boleh tak? Okeylah. Okey. Helo? Encik pengantin lelaki. Dekat mana? Mak Minah? Mak Minah? Ya? Kenapa? Apa hal? Ada masalah lah Mak Minah. Masalah apa kau ni? Pengantin lelaki. Tak jadi datang. Tak jadi datang? Tak jadi datang? Tak jadi datang? Tak ini juga cause患 kotor. T like Jahahéan? Temah Beach ating yang lain. 跟大家 yang lain tempah takas masuk akap song. subsequesan kita semua jika disini. 多u tamthatang. Kita kembali selama dulu dan akhirnya.